Halo Sobat Youtube dan Sobat Goes Ini minggu yang untuk kesekian kalinya Di tempat saya terkena bencana keberasap Jadi ya terkadang sulit bagi saya untuk melakukan aktivitas Goes Dan pada hal ini Sepertinya cuaca sangat bagus karena semalam sudah hujan Khabar baiknya saya bisa melakukan Goes pada hari ini Ya tampaknya di luar situ tidak lagi terlihat Asap yang begitu tebal Saya tidak tahu apakah cuaca seperti ini atau kondisi seperti ini Aman untuk melakukan Goes, aktivitas Goes Rasa kangen melakukan Goes mengalir pedal sepeda Sudah membuat saya hari ini kayaknya memutuskan Untuk mencoba melakukan aktivitas Goes di luar situ Dan kita langsung saja coba Ini dia sepeda yang sudah lama Tidak kita bawa untuk Goes Dan hari ini kita mengajak dia Goes Setelah sekian minggu kita tidak melakukan Goes bersama sepeda ini Seperti biasa sebelum melakukan Goes Jangan lupa kita memakai sarung tangan dan juga helm Yang sepertinya wajib kita gunakan Sebagai lindung keamanan bagi tangan dan juga kepala Yeay Ya akhirnya di hari ini Goes juga Rasa kangen mengayu pedal sepeda akhirnya pecah di hari ini Biasanya sebelum datangnya kabur asap yang pekat Hampir setiap hari saya melakukan Goes Entah kenapa jika dalam sehari saja tidak melakukan aktivitas Goes Rasanya kurang pas Hampir kayak makan tanpa sambal Hambar Hehehe Goes pada kali ini Tracknya tidak jauh dari rumah Track cross country ringan Atau lebih tepatnya Track santai Lumayanlah Sekedar mengobati rasa kangen Mengayu pedal sepeda Oh iya sobat Goes Beberapa hal yang lalu Jalan lalu lintas yang kita lalu ini Tidak secara padam untuk ini Jarak pandang hanya sekitar 50 meter Sangat pekat Ditambah seluruh darah yang sangat panas Dan Ini lumayan bagus Kondisi cuaca hari ini Tidak begitu pekat asapnya Dan Setelah beberapa minggu Ini merupakan Goes pertama Setelah Kabut asap Semoga Besok dan seterusnya Kabut asap tidak lagi ada Dan Dan udara tidak tercimal Agar Tidak Berdampak Buruk pada kesehatan Bagi Bagi saya Yang suka Goes Maupun Yang ada di wilayah ini Mobilnya Sangat kenceng Yang nyaman Disini Penajarannya bagus Jadi Hampir Pengendala mobil Gas mobilnya Sangat kenceng Oh ya lupa Kita belum Membuka Lock Dari Suspensinya Ini Kayaknya sudah oke Suspensi depannya sudah oke Kita lanjut lagi Soalnya kalau Di Jalan tanah seperti ini Tidak di Open Suspensi depan Jalan kan terasa Tidak nyaman Dan sekarang Rasanya sudah enak banget Huh Rasanya Bahagia banget Setelah lama Kak Goes Karena kemarau yang sangat panjang Kontur tanah di track ini Tidak lumayan Terasa keras Ditambah Sudah lama Gak Goes Lumayan Terasa tenaga Kepakai Namun Kondisi seperti ini Lebih bagus Ketimbang tracknya Becek dan basah Kabut Asap sudah hilang Sekarang sudah Goes Pengen tenang Setelah melewati tikungan ini Terasa ada yang aneh Dari sepeda yang Dipakai ini Sepertinya Tekanan angin Bannya berkurang Kena jarang dipakai Goes Kayaknya Baru saja melepas Kangan Setelah lama Gak Goes Ada ada saja Yang bikin Goes Kurang mantap Masih untung Goes kita pada hari ini Tidak jauh Dalam rumah Dan juga Tidak membawa Kompa angin Jadi Kita kembali ke rumah Untuk mengomong angin Pada ban sepeda Yang kita pakai Supaya Goes Kita tidak terganggu Dengan berkurangnya angin Pada ban sepeda Pada ban sepeda Pada ban sepeda kita kembali lagi karena bannya terasa kempet karena sudah lama nggak dipakai jadi bannya tadi di jalan yang disana tadi tetap tidak enak dan ternyata agak sedikit kempes nah kita sebelum gue siang lebih jauh kita pompa dulu menggunakan ini jenis pentil ban pada sepeda yang saya pakai ini poligon ekstradak 6 itu pentil jenis presta nah pada video sebelumnya saya pernah mengulas mengenai bagaimana cara memompa ban sepeda dengan pentil jenis presta ini dan pompa yang saya miliki ini pompa yang murah harganya kalau nggak salah 20 ribuan selain bisa dipakai untuk memompa sepeda bisa juga dipakai buat memompa ban sepeda motor sangat berguna banget lah pokoknya dan kita sudah selesai memompa ban depan dan belakang tekanan bannya sudah cukup oke dan kita let's go dan tekanan bannya sudah oke saatnya kita let's go oh ya sahabat goes dan sahabat youtube karena durasinya cukup panjang kita cukupkan videonya sampai disini dulu kita sambung di video selanjutnya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya ada banyak video tentang camping, bali hop dan sebagainya dan jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa di video selanjutnya have a nice day dadah sub indo by broth3rmax